Intro Direktur Jenderal Pembesyarakatan Reinhard Silitonga melantik 13 pejabat administrasi dan 2 pejabat fungsional di lingkungan Direkturat Jenderal Pembesyarakatan. Pelantikan sekaligus pengambilan sumpa jabatan dilaksanakan pada Rabu 8 Desember 2021 di kantor di Genpas, Jakarta Pusat. Direktur Jenderal Pembesyarakat mengatakan pelantikan dan pengambilan sumpa jabatan ini dilaksanakan dalam rangka pemantapan dan peningkatan kapasitas kelembagaan sekaligus menjadi bagian dari pembinaan karir pegawai. Tujuannya agar penyelenggaran tugas dan pelayanan publik di lingkungan Direktur Jenderal Pembesyarakat dapat berjalan optimal. Proposi dan mutasi jabatan di lingkungan Direktur Jenderal Pembesyarakat dilakukan dengan sistem merit yaitu berdasarkan kualifikasi, kompetensi, serta kinerja masing-masing pegawai. Untuk itu setiap pegawai diminta untuk menunjukkan dedikasi, loyalitas, dan kinerja yang tinggi. Terima kasih. Terima kasih telah menonton!